selamat menikmati sangat bangga sekali kali ini kita akan bahas tentang cara pembuatan ekoenzim ekoenzim yang bisa kita dapatkan bahan-bahannya dengan gratis ada di sekeliling kita daripada dibuang menjadi limbah di tempat sampah tidak digunakan maka kita coba untuk bikin menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat buat kesehari-harian kita oke ya, langsung aja kita praktekannya ini mulai saya bikin semenjak saya mengikuti ini ya guys ini ekoenzim ini saya dapatkan dari beberapa waktu lalu saya mengikuti rapat di telurahannya seperti ini oke ini adalah makalah tentang ekoenzim dan kita akan coba untuk praktekan ekoenzim adalah cairan alami jadi fermentasi 3 bagian kulit buah 1 bagian melase atau gula merah atau misalnya juga dengan gula pasir ya sob dimakan mahal gula pasir jadi kita pakai murah aja 10 bagian air oke kita praktekan cus ini sob bahan pertama kita ambil dari pohon belimbing yang ada di kebun di sebelah rumah nih tiap hari berbuah tidak pernah berhenti salah satunya ya dikasih pupuk organik cair yang sudah pernah kami buatkan videonya dicampur jakaba dan psb kemudian dikocor ya sistem kocor di pohonnya maka tuh buahnya tidak pernah berhenti selalu berbuah sekarang kita akan bikin menjadi besok belimbing menjadi ekoenzim oh tuh juga ada tuh 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 banyak sekali buah-buah belimbingnya pada jatuh tuh cukup ya sob ini bahan utama samping rumah tuh seger ya ini juga akibat dikocor pakai pupuk pupuk organik ya 3 in 1 aduh ya Allah ambil aja beberapa buat campuran ya sob seperti ini ya kemudian berikutnya siap lanjut ya jadi pembuatan ekoenzim itu ada ukurannya atau ada takaran per setiap bahannya seperti yang saya dapatkan bahannya seperti ini 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 makalah dari kelurahan yang waktu itu saya ikuti 3 kulit buah kemudian 1 mulasel atau gula merah atau GMT gula merah tebu 10 air jadi 3 bagian kulit buah 1 bagian gula merah 10 bagian air terbanding dengan 3 banding 1 banding 10 nah ketika kita aplikasikan di foto foto bekas aqua seperti ini ya atau 1,5 liter maka kita membutuhkan kalkulator untuk perhitungan kebagian bahan-bahan yang akan kita buah nah kalkulator itu bisa kita temukan di playstore diketik aja kalkulator ekoenzim atau di google di chrome ketik kalkulator ekoenzim maka akan keluar perhitungan berapa yang kita kita butuhkan untuk satu setengah wadah satu setengah liter air seperti ini wadahnya nanti akan keluar dibutuhkan air dengan takaran 0,6 seperti ini seperti ini dilihatan ya takarannya 0,6 kemudian dan berikutnya adalah air yang berikutnya adalah gula merah dulu gula merah butuhnya 0,06 seperti ini ini saya memakai timbangan digital atau kurang lebih kalau ada seperti ini juga gak apa-apa 0,6 ya oke gak mesti sama persis apa-apa ya kemudian yang berikutnya adalah ini ini adalah dibutuhkan 0,18 nah pas oke pas ya kulit buah atau kulit sayuran oke kita mulai pembuatannya selamat menikmati oke stop lanjut ya setelah kita campurkan bahan-bahan tersebut satu sepuluh bagian air tiga tiga bagian kulit buah ya kulit buah atau buahnya ini kita ambil buah pelimbing kemudian kita campuran sedikit tahun siri sebagai sayurnya kemudian gula merah gula merahnya satu bagian jadi tiga banding satu tiga banding satu banding sepuluh nah seperti ini ekoenzim yang sudah diproduksi ini tanggal 6 bulan 1 tahun 2022 nah ini bahan dasarnya adalah molase molase dengan kulit buah ataupun buah yang kita dapatkan yang kita dapatkan dari penjual jus nah kemudian ini yang kedua galon yang kedua dibuat tanggal 18 bulan 1 2022 berbahan dasar gula aren dan kulit buah beserta dengan buahnya ya kelihatan ya besok ya bedanya galon pertama agak lebih hitam galon kedua dengan gula merah aren lebih kuning cantik bentuknya nah kemudian ini kita buat lagi galon ketiga tanggal 16 bulan 1 tahun 2022 ini murni adalah gula pasir dengan sayur tanpa kulit buah ataupun buah galon keempat ini kita buat dengan gula aren dicampir dengan kulit buah dan buah tapi ditutupnya hanya dipakai kain ya seperti ini kain kain tipis diikat tali ekotali karet gelang nah ini juga sama di galon ke berikutnya sepertinya sudah muncul sama enzim nih ya sob belum kita bongkar sih tuh kelihatan kan kendapannya cukup miring kendapannya tapi seperti kenyal-kenyal begitu semoga ini adalah mama enzim dan keberuntungan ada di pihak saya cimiu oke ya sob jadi kita punya disini 1,2,3,4,5 galon yang siap untuk dipanen tapi saya katakan untuk beberapa bulan lagi supaya hasilnya maksimal dan disebelahnya ini adalah yang sudah pernah saya panen untuk diendapkan ini ditaruh di botol aku seperti ini sob untuk diendapkan nih kelihatan ya ini adalah endapannya oke nah seperti itu oke lanjut oke lanjut ya sob ketika dia sudah diendapkan ini yang dibuat dari gula aren ya ini sobat saya teman saya yang sudah membuatnya jadi seperti ini ini karena ketika saya dikasih dan saya taruh di rumah ini sudah sekitar 6 bulan yang lalu sudah beding sekali ya sob seperti ini kalau sudah diendapkan ini dari gula merah gula aren asli dan kulit buah kulit buah yang diminta di tukang buah ya sob nah kemudian ini saya packing seperti ini untuk kemasan 250 ml ini yang saya buat pakai sehari-hari sudah mau habis jadi kalau habis digigit semut atau kena luka bakar atau luka goresan pisau disemprotkan ini ya sob atau gatel-gatel itu bisa dipakai ini potong kosong untuk kita produksi penjualan jadi seperti itu sob video kali ini tentang pembuatan ekoenzim ala makma rumahan silahkan dicoba sampai ketemu lagi di video menarik selanjutnya salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati